Blade, sekarang ya mungkin DPS dengan tier paling mid Halo semuanya, kembali lagi di channel gua, Gumbayuk025 soalnya guys, ada update tier list baru di Pride One jadi mari kita cek teman-teman ya update tier list kali ini untuk endgame konten baru seperti yang kalian tau di 2.3 kita dapet update endgame konten baru yaitu Apokaliptic Shadow teman-teman ya yang surprisingly, ini game jujur aja gua gak tau arahnya mau dibawa kemana ya kalau MOC lebih ke General Use, tergantung buff, tergantung musuh kalau Pure Fiction, fokusnya ke multi-target enemy, Erudition nah kalau Apokaliptic Shadow ini dibilang single target mah enggak, dibilang multi-target juga enggak jadi ya mungkin something in between ya, di tengah-tengah gitu guys tapi untuk sekarang, memang yang pertama kali rilis jenis buffnya itu break damage teman-teman nah jadi kalau kalian pake karakter tipe break obviously akan sangat dapet benefit yang paling tinggi karena dari jenis buffnya, weakness break yang diterima seluruh musuh meningkat 15% dan super break damage yang diterima seluruh musuh meningkat 25% jadi bisa dibilang team break untuk fase Apokaliptic Shadow saat ini memang diberikan benefit paling tinggi tapi gak tau ya, next boss-boss di Apokaliptic Shadow modelnya kayak gimana dan lebih benefitin karakter kayak apa dan ini update-nya kan bisa dibilang lama guys ya karena rotasinya jadi lebih lama ya Apokaliptic Shadow, MOC, Pure Fiction baru reset lagi ke Apokaliptic Shadow-nya jadi ya, butuh waktu cukup lama buat rotasi ke endgame konten Apokaliptic Shadow selanjutnya jadi mari kita cek teman-teman menurut peraturan kira-kira karakter-karakter mana yang untuk sekarang dapet tier list paling tinggi tapi sekali lagi, tier list hanya informasi tambahan teman-teman ya bukan jadi patokan utama jadi kalau setuju ya setuju, kalau gak setuju ya gak apa-apa guys ya ini kayak penilaian dari orang lain terhadap suatu karakter jadi mari kita cek teman-teman dari peraturan tier list yang baru buat mau cek sendiri, link-nya udah gue taruh di deskripsi let's go oke, sebelum masuk ke tier list, kita cek dulu untuk tim yang paling banyak dipakai dalam Apokaliptic Shadow kali ini teman-teman ya kalau dari data peraturan, kita bisa lihat ya untuk sub-stage pertama alias melawan si Kokolia banyak banget yang pake Aceron guys ya 1-4 itu pake Aceron semua bahkan dalam top 10, sub-stage 1 lawan Kokolia yang pake Aceron itu ada 8 tim ya, rata-rata dan yang gak pake Aceron cuma 2 tim which is tim Firefly dan Sele Sele ternyata masih ada yang pake juga teman-teman ya di top rank 7 untuk sub-stage 2 disini obviously nomor 1 pasti pake Firefly guys ya diikuti dengan tim follow-up full set, premium follow-up ada tim Both Hill juga ini juga lagi naik ya, gue juga pake nyoba sih Himeko Break ini banyak yang pake juga ternyata teman-teman ya dan sisanya Firefly, again and again Both Hill, follow-up dan Daniel juga masih ada yang pake untuk rank 10-nya jadi mostly sekarang timnya ya kalau gak Aceron, follow-up, Break untuk DOT sebenernya ada juga sih tapi ya tim DOT premium ya, yang bareng sama Aceron jadi ya timnya mahal banget sih teman-teman ya tapi masih ada juga yang pake teman-teman ya Jing Liu, sekarang kayaknya udah jarang yang pake teman-teman ya Jing Liu gak keliatan bahkan Daniel masih ada pake menurut datanya Peraturan you know what, kita langsung cek aja untuk tier listnya oke, buat tier list kali ini belum ada perubahan teman-teman ya perubahannya hanya ada di penambahan aja untuk sub-tier list Apocalyptic Shadow sisanya gak ada yang berubah teman-teman ya masih sama semuanya jadi langsung kita cek aja Apocalyptic Shadow Tier List guys ya oke, di tier 0 untuk Apex Character DPS kita punya Aceron, masih berarti Aceron MOC Tier 0, Pure Fiction 0.5, Apocalyptic Shadow Tier 0 ya jadi top DPS teman-teman ya di hampir semua mode endgame content untuk spesialis alias tipe Break ya disitu Bot Heal juga masuk di Tier 0 bersama dengan Firefly di Tier 0 gua udah nyoba dan ternyata Bot Heal di sub-stage 2 itu enak teman-teman ya damage-nya sakit banget dan gampang banget buat ngancurin toughness-nya biar ganti ya jadi gua cukup setuju sih kalo si Bot Heal ditaruh di tier 0 saat ini tapi gatau ya kalo nanti tidak menguntungkan Bot Heal dari segi buff dan dari segi musuh apakah dia masih bisa bertahan atau enggak tapi harus kita akui untuk sekarang Bot Heal Apocalyptic Shadow masih enak banget guys ya untuk amplifier, buffer, Ruan Mei juga masih di Tier 0 itu membuat Ruan Mei satu-satunya Harmony yang menjadi top buffer, top support hampir di semua endgame content guys ya semuanya Tier 0 ya sekali lagi ya buff-nya gila banget fleksibel banget di tim manapun bisa masuk ya obviously, Tier 0, easy guys ya untuk sustain, disini Geleger masuk Tier 0 guys bintang 4 loh karakter gratis loh Tier 0 gila, tapi kondisi N6 guys ya dan kalo kondisi N6 kalian bisa liat ya MOC, Pure Fiction, Apocalyptic Shadow, Geleger semuanya di Tier Apex karakter ini bintang 4 loh guys gokil juga nih ya bersama dengan si Aventurin ya Aventurin juga top sustain di semua kategori endgame content dia masuk di Tier 0 ini gokil sih Aventurin ya makin kesini gua semakin setuju ya kalo Aventurin emang enak banget dipakai di endgame content guys cushion emang harus turun sih kayaknya ya oke, kita lanjut Dr.Asio masih masuk di Tier 0,5 sebagai DPS follow up untuk buffer Silver Wolf disini masuk Tier 0,5 ya dan MC Harmony juga berada di Tier 0,5 ini lagi-lagi karena break ya tim break emang lagi naik banget untuk sustain di Tier 0,5 ada fusion dan juga wow wow disitu temen-temen kita masuk ke kategori meta karakter temen-temen nah disini dikumpulin semua Sele dan Daniel masih berada di Tier 1 untuk spesialis DOT masuk disitu ya ada Black Swan, Kafka Topaz juga masuk situ untuk buffernya masuk Pella, Robin, dan Sparkle di Tier 1 dan Loca masih masuk di Tier 1 Tier 1,5 Jing Liu ya Jing Liu kalo bukan di MOC dinilai gak terlalu tinggi temen-temen ya even dia cuma masuk di Tier 1,5 mungkin juga karena buffnya gak terlalu menguntungkan ya dari jenis musuhnya juga Bro-nya, ini bro-nya setelah perilisan banyak Harmony Limited makin lama value-nya makin turun ya kayaknya gak emang agak sulit keep up sama Harmony Harmony Limited yang lebih baru guys ya tapi untuk beberapa tim menurut gue bro-nya masih bagus banget ya apalagi timnya Jing Liu kayaknya bro-nya masih bagus ya gak sejelek itu lah guys ya Ting Yun juga masih disitu di Tier 1,5 ya kita lanjut ke Tier 2 Blade sekarang ya mungkin DPS dengan tier paling mid dibandingin dengan DPS Limited yang lain ya di semua endgame konten dia masuknya Tier 2 Tier 2 Tier 2 even Argenti aja itu masih Tier 1 buat Pure Fiction walaupun MOC dia di Tier 3 guys ya parah banget kita masuk ke niche karakter ya untuk apokaliptic shadow Yen Xing ya Yen Xing 454 tier ya parah banget ya Wild juga masuk di Tier 3 ada Misha di Tier 3 MC Fire sekarang juga masuk di Tier 4 padahal zaman-zaman awal nilis MC Fire itu sangat-sangat berguna dan terpakai sebagai opsi sustain kalian di awal guys ya di Tier 5 kita masih punya Arlan dan MC Physical Arlan ini konsisten teman-teman ya di semua kategori semua senario endgame konten selalu berada di Tier 5 guys jadi Arlan konsisten bagus keren Arlan sangat konsisten berada di Tier terbawah ya The Forgotten One siang terlupakan mantap Arlan oke jadi itu dia buat update Tier list dari Apokaliptic Shadow ya gue sih cukup setuju terutama di bagian Tier 0 nya ya ini karakter yang enak-enak banget dipakai di Apokaliptic Shadow saat ini Aceron enak parah Firefly enak parah Boat Hill surprisingly habis gue coba ntar gue kasih clipnya juga enak parah ya ini karakter-karakter harus gue aku emang sangat-sangat enak kalian pake di Apokaliptic Shadow Mereka belum mencantumkan alasannya ya sekali lagi memang karena masih belum banyak data buff yang bisa mereka jadikan acuan ya mereka juga bilang disini karena kita baru punya satu fase yang available dan itu sangat-sangat heavily toward break karakter jadi sangat sulit buat mereka membuat sebuah rating jadi setelah next fase itu dimulai barulah Tier list ini bisa lebih akurat karena ya kalau hanya berpacu pada satu buff aja ya ini pasti akan memberatkan ke sisi break karakter doang guys ya jadi kita harus lihat juga next time kira-kira Apokaliptic Shadow mengedepankan karakter modelan apa apakah masih tetap ke break atau mulai beralih ke follow up maybe atau ke erudition atau ke Han single target mungkin aja kita gak tau ya kita akan lihat Yen Xing berada di top tier ketika buffnya mengedepankan Yen Xing atau mungkin Sele nanti bisa bounce back kembali ke tier 0 sebagai queen of DPS lagi sekali lagi kalau musuh dan buffnya mengedepankan karakter-karakter tipahan single target udah nansil ya jadi ya untuk kali ini kayaknya belum terlalu akurat juga ya harus nunggu gimana update dari Apokaliptic Shadow depannya tapi ya ini untuk tier listnya yang sekarang guys oke teman-teman jadi itu dia untuk update tier list Apokaliptic Shadow gimana menurut kalian akurat atau enggak atau kalian punya pendapat lain coba kalian komen di bawah guys menurut gue so far so good ya karena memang buff dan musuhnya memberatkan ke karakter-karakter timur break jadi ya cukup akurat sih menurut gue tapi menurut kalian gimana coba komen di bawah guys gitu aja guys videonya silahkan di like kalau suka bisa kalau nggak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you guys bye bye